Indonesia adalah negara yang khusus menurut sejarah kekristianan Indonesia telah menerima Injil sekitar 500 tahun Injil telah masuk ke Indonesia dari orang Indonesia dan sampai sampai sekarang jadi Anda sangat istimewa di mata Tuhan Injil itu juga dari negara Belanda mereka datang ke sini memberitakan Injil jadi Indonesia adalah negara yang istimewa di mata Tuhan kekristianan di Korea sebenarnya bisa dikatakan masih baru dibandingkan Indonesia kekristianan di Korea masuk sekitar 100-200 tahun yang lalu jadi kalau kita melihat secara sejarah ini Indonesia adalah saudara dengan Korea Selatan secara jumlah kekristianan di Indonesia jauh melebihi Korea Selatan jadi kami ada di sini untuk belajar dari Bapak Ibu Saudara dan juga mengajar kepada Bapak Ibu Saudara jadi kami ada di sini juga bukan hanya mengajar tapi juga belajar dari Bapak Ibu Saudara sehingga kita bisa saling belajar satu dengan yang lain saya telah menulis sebuah buku yang berjudul Kristologi saya telah menulis sebuah buku yang berjudul Kristologi dia datang kepada saya dan dia mengusulkan untuk mengadakan seminar di Indonesia itulah alasannya mengapa saya ada di sini hari ini saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini dan inilah yang pertama kali saya ada di tempat ini selamat menikmati selamat menikmati